Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Leko Adi, saat ini aku sedang berada di SBSD dan sekarang kita berlangsung acara Gaikindo Indonesia International Auto Show tahun 2024 dan acara ini berlangsung itu dari tanggal 18 sampai 28 Juli tahun 2024 untuk tiketnya bisa kalian beli di aplikasi Auto 360 ataupun on the spot tapi kalau kalian on the spot itu lebih mahal Rp 25.000 jadi mending beli lewat aplikasi saja dan di depanku ini ada satu buah bis, JetBuzz 5 Dream Coach dari Carousel Adeputro ini memakai sasis Mercedes-Benz OH1626 nah ini yang menarik itu bagian interiornya teman-teman kalau bagian eksteriurnya ini kan sudah dirilis di Gia setahun kemarin ya jadi nggak jauh beda di bagian eksteriurnya cuma nanti yang membedakan itu di bagian interiornya di atas ada tulisan JetBuzz ini pakai Aksara Jawa terus ada Viper 3 di atas 1 di bawah 2 untuk perlampuan lighting disini sudah LED untuk head lampu utamanya, fog lamp itu sudah pakai LED Pro-G terus lampu saja ini running modelnya di tengah ada lambang Mercedes-Benz disini juga ada lambang dari Carousel Adeputro nah itu tampilan bagian depannya teman-teman ya disamping kanan disini tidak ada pintu driver ada jendela yang bisa dibuka di bagian atas ada tulisan JetBuzz Sepion 2 titik disini ada Liskrom di bagian selendang juga ada Liskrom di atas terus di bawahnya ada warna abu-abu untuk bannya ini pakai Goodyear tampilannya seperti ini ya tampilannya kembangnya velgnya pakai Chrome untuk bagasi di sebelah kanan ada 3 pintu karena Dreamcoat jadi ada 2 kaca di atas dan juga di bawah liverynya semuanya warna coklat terus ada batik-batiknya ada pintu darurat 1 di sebelah kanan terus ada lampu di bodi di depan ada 1 dan di belakang juga ada 1 baru-baru ke sisi belakang sebelah kanan disini ada kisih-kisih mesin teman-teman nah di bagian belakang tampilannya seperti ini masih sama seperti JetBuzz 5 yang dirilis tahun kemarin di atas ada spoiler, ada stop lamp, ada lampu kota 2 kanan-kiri, bawahnya ada tulisan lampu putro ada lampu karser di putro, ada visi-visi mesin atas bawah untuk stop lamp dan lampu send sudah LED terus lampu sendnya ini running modelnya terus kita bertemu dengan Om Ical halo Om apa kabar Om Alhamdulillah kita semangat konten ketemu Om Ical Traveler terus disini bagian sisi kiri teman-teman ya ada pintunya di belakang satu sama di depan tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke dalam bus nya ini kita sudah masuk ya disini dashboard nya hard plastik disini ada satu buah kursi buat code driver driver ini ada handrest nya juga untuk pintunya disini sekatnya full kaca dari atas sampai bawah ada apart nya terus disini tampilan dashboard setir kursi nya ada headrest nya untuk driver tuas transmis nya ada disini head unit yang kursi nya memanjang ini ada tombol-tombol untuk perlampuan dan ini sudah milik dari PO berlianjaya karena ada tulisan berlianjaya dream coach kita akan masuk ke dalam bus nya di ruang penumpang nya ada tempat penyimpanan di bawah ini baru nih inovasi baru bisa buat taruh sepatu bisa buat tempat sampah sih tapi harusnya buat taruh sepatu atau sandal ya terus untuk pinjakan kakinya ada dua tingkat ada lampu nya juga jadi tidak gelap di bagian atas ada tulisan sheet 1A yang bawah sheet 1B jadi yang atas A yang bawah B terus ada tulisan Z-Bus disini ada pegangan tangan nya di bagian atas juga ada tempat penyimpanan disini teman teman untuk sitnya seperti ini ada handrest ada tirai kalau kita masuk ada layar TV atau apport di sebelah kiri ada cantolan di depan ada cup holder speaker port usd yang sudah type C terus disini ada tombol baterai clean terus disini ada tombol buat pijat posisi pijat bisa bergetar disini ada tirai nya di atas luar AC lampu baca seperti itu tampilannya dari Z-Bus Liman Dream Pots untuk di deck atas juga sama teman teman ada seat belt nya juga terus tombol-tombol ada disini ini cup holder kalau yang baris depan disini ada kaca di belakang apport nya jadi kita bisa lihat jalan itu innovasi baru lagi di atas ada port USB juga teman teman di bagian internal seperti ini disini ada 22 seat dan yang mau narik disini ada panoramik di bagian belakang panoramik ini bisa menambah pencahayaan ada toilet juga di belakang cuma lagi di kunci karena kalau pameran ini takutnya disalah gunakan toilet di belakang bisa orang menyenteng kandang macan buat istirahat crew model toilet nya agak naik terus disini ada pintu disini juga ada pegangan disitu ada speaker teman teman untuk jalannya ini luas gak terlalu sempit kita bisa berleluasa untuk lewat ya terus yang menarik disini didingnya ini pakai kulit juga ada jahitannya juga teman teman bisa kalian lihat sendiri joknya juga kulit tebel halus mantep nih kita tunggu hand over nya ke PO berlian jaya cuman aku belum tahu kapan bis ini akan di hand over karena ini masih tanggal 17 jadi masih luar sepi teman teman ya hanya media yang boleh masuk ke dalam pameran untuk dibuka untuk umum itu dari tanggal 18 besok sampai tanggal 28 Juli 2024 untuk tiketnya kalian bisa pesan di aplikasi auto 360 di weekday itu di harga Rp 50.000 kalau gak salah untuk di weekend itu di harga Rp 100.000 kalian kalau beli lewat aplikasi itu lebih murah kalau on the spot itu beda Rp 25.000 seperti ini kita akan turun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati